Pertama-tama kita ambil kain kasar atau peruban buka ini diukur diukur sama panjang dengan penis dengan penis kita dilipat ini cukup diambil dilihat kalau sama panjang dengan penis kita nih terus ditaruh diambil itu daun dari daun dari bungkusnya terus ditaruh tipis-tipis aja sih ditekan diambil jangan banyak-banyak tipis-tipis aja diukur sama panjang tuh ditekan biar lengket ke kainnya gitu biar secara pemasangan deh nggak gampang jatuh diambil lagi ditekan tipis-tipis aja nggak usah tebal-tebal kita cari posisi yang balas ditekan ditekan lebar-lebar kita cari penisnya juga diukur sampai sini kira-kiranya sampai situ buka biar lengket itu dalam satu kayak gini itu bisa dipakai bisa minggu ini dan minggu depannya lagi dikasih rapi-rapi udah rasa cukup nih ya nah sekarang kita ibaratkan ini penis ini penis kita ini penis ini penis kita ini kepala penis ya ini kepala penis nah ini posisinya kayak gini ya kita ambil tuh daunnya tuh kita ambil tuh daunnya tuh dengan kayaknya tadi tuh biar kayaknya gak gampang itu ya dia gak leku-leku-lekukan sedikit nah ditaruh kan salting kayak gini ini ya toko batas kepala batas kepala penis ini batas kepala penis nah ditaruh kayak gini nah udah gitu udah kayak gini nih jaris penis ini kepala penis ini pangkal ini sampai kepala penis tapi batas kepala harus di sini dibungkusnya udah kayak gitu udah kayak gini emang susah sih kalau sendiri yang buat agak-agak susah gampang nah terus kita ambil verban yang satu lagi verban yang satu dipotong kayak gini untuk 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 dibalut nih nah ini udah kan kita udah dipotong kita ikat ikat ini ya nah diikat kayak gini nih nah udah udah jadi terus kita taruh di sini nah 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 terus dibalut 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 2 sampai 3 atau 5 kali balutan nah lalu diikat mau di bawah atau di atas pun terserah yang penting ya terikat atau atau kayak ada 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 perban ada lapban yang untuk rumah sakit itu itu udah ikat ikat sekali atau dua kali udah dibiarkan dibiarkan aja kayak gini nah dibiarkan 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 hingga 5 menit kalau buat kulit yang tipis itu 5 menit saja cukup jangan kelebihan tapi kalau buat merasa diri yang kulitnya tebal kulit penisnya tebal bisa 7 menit sampai 10 menit gitu nah udah nih kira-kira nih udah 5 menit nih udah 5 menit nih nah dibuka dibuka segera jangan lewat waktu ya jangan lewat waktu 5 menit nah dibuka 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 terus dikeluarkan lagi daunnya dibersihkan aja pakai pisu kering dibersihkan pakai pisu dibersihkan dibersihkan dulu udah bersih daun yang ini udah selesai pakai ini dibuang udah udah bersih udah bersih kayak gini dibiarkan aja dulu selama 5 eh selama 10 sampai 15 menit istirahat istirahat diamkan dulu diamkan dulu diamkan dulu terus nah sudah merasa 10 menit sampai dengan 15 menit nih nah diulang lagi dengan tahap yang kedua dengan daun yang baru lagi yang kayak gini tapi daun yang baru dengan perubahan yang ini dibuat baru lagi kayak gitu kain kasah ini dibuat baru lagi dililit lagi dililit lagi kayak tadi selama 5 menit buat kulit yang pipis tapi buat kulit yang bebal 7 sampai 10 menit 7 sampai 10 menit nah diulang kayak gitu selama 3 selama sepanyak 3 kali proses yang sama sepanyak 3 kali nanti abis itu dilepas lagi sudah 5 menit nih atau 7 atau 10 menit udah merasa cukup dilepas lalu istirahat lagi istirahat lagi 10 atau 15 menit nah dibikin tahap ketiga lagi dibungkus lagi dililit lagi kayak tadi lagi dengan daun yang baru lagi daun yang kedua tadi udah 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 gak usah dipakai lagi buang lagi gitu jadi prosesnya 3 kali bungkus dalam 1 kali pemakaian itu udah langsung biasa nampak buat kulit yang pipis tapi kalau buat kulit yang tebal usahakan bisa 7 atau 10 menit gitu panasnya gak terlalu panas kayak apa sih tapi kayak balsim kayak gitu aja itu untuk pertama kali bungkus tapi kedua ketiga udah gak terlalu rasa panas panas pada saat proses pertama kali kulit dia akan kaget dengan panasnya daun tapi untuk kedua dan ketiga kali dibalut itu udah gak terlalu panas kayak pertama tadi awal gitu prosesnya oke sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih